Setelah 9 tahun menikah, Ola Ramlan resmi menggugat cerai Awfar Hutapea. Sebelum adanya kabar tersebut, percacokan rumah tangga mereka sudah santer terdengar. Maruli Tamu Polon, kuasa hukum Ola Ramlan mengungkapkan penyebab sang artis melayangkan gugatan cerai. Dikutip dari Warta Kota pada Kamis 24 Maret 2022, Maruli Tamu Polon mengatakan kliennya menggugat cerai Awfar Hutapea setelah sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka. Maruli menyebut Ola dan Awfar sering terlibat percacokan dan sudah cukup lama. Maruli sudah mencoba menengahi persoalan perkawinan Ola dan Awfar namun selalu menemui jalan buntu. Maka dari itu dirinya menilai bahwa pasangan tersebut sudah tidak ada kecacokan lagi. Selain percacokan, Maruli Tamu Polon belum bersedia menjelaskan alasan Ola Ramlan menggugat cerai Awfar Hutapea. Ia hanya mengatakan bahwa krayanya dan suami sudah ada permasalahan sejak lama. Meski begitu, perceraian tersebut sudah disepakati Ola Ramlan dan Awfar Hutapea untuk mengakhiri kisuruh pernikahannya. Lantaran sebelum memutuskan bercerai, mereka sudah melakukan mediasi internal bersama keluarga. Diberitakan sebelumnya, Ola Ramlan menggugat cerai Awfar Hutapea ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022. Sidang Perdana Gugatan Cerai Ola Ramlan terhadap Awfar Hutapea dikelar pada 4 April 2022. Diketahui, Ola Ramlan dinikahi Awfar Hutapea pada 20 Desember 2012. Selama 9 tahun menikah, mereka dikaruniai 2 anak bernama Alina Nairahana Hutapea dan Adrina Nairahana Hutapea. Demikian selebritom style kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Style Official.